Intro Lalu, apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita membuat public mouse input Seperti di tutorial sebelumnya, saya membuat semacam itu, public Nah, pakai C, public Dan langsung saya memberikan, tidak membutuhkan void Public mouse Namanya, karakternya, huruf besar kecilnya harus sama dengan class Saya memberikan public mouse input Persis dengan nama class Dan disini, gunung buka, gunung tutup, lalu tanda semacam ini Dan disini, saya membutuhkan beberapa informasi yang berada di tutorial sebelumnya Saya meng-copy disini Di public, oke, di public asa game tut saya membutuhkan ini Saya copy Lalu saya menuju sini Dan saya memberikan disini Paste Oke, seperti itu Dan sekarang, saya mendapatkan banyak error Oke Saya mempunyai error karena saya tidak menambahkan j-frame Saya membutuhkan j-frame disini Di mouse input Karena ini adalah tampilan j-frame Dan saya memberikan extend Extend S dan j-frame Oke, sekarang saya sudah tidak mempunyai error lagi Dan jika saya memberikan disini Lalu start Aplikasi saya sudah mempunyai ini Dan jika saya klik mouse Saya tidak mendapatkan informasi apapun Karena saya belum memberikan informasi disini Di public mouse input Saya memberikan add Mouse Mouse Listener Gurung buka Gurung tutup Dan Titik koma Lalu Disini Saya memberikan Ini Di listenernya Saya memberikan Kelasnya Saya mempunyai kelas mouse Dan saya memberikan New Mouse Oke Semacam itu Gurung buka Gurung tutup Dan sekarang Jika Jika saya Run Aplikasi Saya sudah mempunyai ini Dan jika saya klik Saya mempunyai Anda menekan mouse Dan Oke Saya matikan dulu Disini Dan jika saya Run Lagi Release Oke Saya Saya salah menuliskan Release Release Oke Mungkin semacam ini Dan jika saya Start Lagi Oke Anda melepas mouse Dan jika saya Aktifkan semua Jika saya klik Akan ada tulisan Anda menekan mouse Anda melepas mouse Klik Anda menekan mouse Anda melepas mouse Seperti itu Seperti itu seterusnya Dan Oke Saya rasa Kita sudah Benar untuk penulisan ini Dan Selanjutnya Kita akan Mencoba membuat Membuat objek Membuat grafik Dan grafik itu Itu akan Berreaksi dengan Saat kita Mengklik Mouse Atau melepas Mouse Atau menekan Mouse Atau Mendeteksi bahwa Mouse itu Sedang diapakan Intinya seperti itu Dan kita lanjutkan ke Materi selanjutnya Sampai jumpa Salam